Saya tunjukkan dua kalimat saja, satu, ba'id, begini, yang kedua, khataya, ya, khataya, ya, terakhirnya pendek, gak panjang ya, ya, saya mulai yang ini dulu, khataya, ya, ini dua kalimat yang disatukan, Kalimat pertama, khataya, ini, keduanya, plus, ya, kecil, khataya, plus, ya, pendek, ya, disatukan, kalau ini saya naikkan ke atas, saya tuliskan dulu begini, khataya, ini jama' dari kata khata'un, Jama' ini ada dua, satu, akhta'un, akhta', yang kedua, khataya, berarti kan, apa artinya khataya, artinya salah, yang berpeluang memiliki dosa, khataya, salah, ada diantara kita yang tidak punya salah? Maaf ya, maaf sebesar-besarnya, ada sindiran halus dalam Quran, tapi begitu tajam maknanya, umumnya orang sholat, bahkan ada yang tidak memahami, apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya, Masalah kita sekarang, kenapa orang sholat belum menghadirkan kehusuan, karena umumnya, banyak orang yang masih belum paham apa yang dibaca dalam sholatnya, Bagaimana sholat kita bisa husu, kalau kita tidak mengerti apa yang dibaca? Saya mohon Bapak Ibu sekalian, cobalah dalam sepekan misalnya, hari ini saya mau paham iftitah dulu, supaya ketika saya paham, saya bacakan, ada getaran pada jiwa saya, Sahabat Abu Bakar saja, itu baru takbir Pak, takbir, itu sudah gemetar dan menangis, baru Allahu Akbar, Dia begitu, Maka saat takbir katakan Allahu Akbar, beliau angkat tangannya, mengatakan Allahu Akbar, terus sudah gemetaran, menangis, Sampai ketika diminta jadi imam oleh Nabi, kata beliau, ya Rasul jangan saya, saya pribadi yang cepat menangis, khawatir banyak gak husunya, Kenapa? Karena merasakan kalimatnya Allahu Akbar, Allah yang maha agung, maha besar, Beliau merasakan takut ketika bertakbir, merasa paling husu sholatnya, merasa paling hebat dibanding orang, Merasa paling, wah, paling luar biasa dibandingkan orang lain, Selevel sahabat Abu Bakar, menemani kehidupan Nabi di dunia, berdampingan dengan Nabi di alam barzahnya, Itu saat sholatnya dalam masa hidupnya masih gemetaran tuh, takut ketika sholat membawa sekecil, Seatom, sevarah nilai dari kesombongan dalam kehidupan dunia, Bahkan takut dalam sholatnya pun diduga orang paling husu, takut, gemetaran sampai gemetar, Bisa gak suasana itu? Bisa gak gitu ya? Bisa Ustaz, subuh-subuh di puncak, bahkan sebelum takut sudah gemetar ya, Bukan itu yang diharapkan, beda, baik, ya, saya sangat yakin, Kalau Anda paham tentang bacaan-bacaan ini, itu akan beda suasananya, Misalnya, antum yang iftita-istifta baca apa doanya? Luang mba'in, ya, dia lihat sahabat Abu Hurairah di Al-Bukhari, paham gak artinya? Saya beli contoh ya, gini, Sekarang perhatikan maknanya, Anda paham ini saja, Maka ada getaran tersendiri yang menghujam dalam jiwa kita, Sehingga menghadirkan rasa kepasrahan yang sangat luar biasa, Perhatikan kalimatnya, saya contohkan dulu sebentar, Bismillah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, Saya tunjukkan dua kalimat saja, satu, ba'id, Begini, Yang kedua, khatayaya, Ya, khatayaya, Ya, terakhirnya pendek, gak panjang ya, Ya, Saya mulai yang ini dulu, Khatayaya, Ya, ini dua kalimat yang disatukan, Kalimat pertama, Khatayaya, ini, Keduanya plus ya, Kecil, khatayaya plus ya, Pendek, Ya, disatukan, Kalau ini saya naikkan ke atas, Saya tuliskan dulu begini, Khatayaya, Ini jama, Dari kata khatayaya, Khatayaya, Jama ini ada dua, Satu, akhtayaya, Akhtayaya, Yang kedua, khatayaya, Apa artinya khatayaya, Artinya salah, Yang berpeluang, Memiliki dosa, Khatayaya, Salah, Ada diantara kita yang tidak punya salah, Boleh angkat tangan, Saya langsung pulang, Ya, Ini lebih berhak menyampaikan, Tau sih ya, Ini, Ada yang hari ini kesalahannya sedikit, Yang banyak, Sangat banyak, Saking banyaknya gak bisa angkat tangan, Dukan, Sekarang ganti, Ada yang ingin masuk surga, Boleh angkat tangan, Saya doakan dipercepan, Alhamdulillah, Yang surganya firnaus, Boleh angkat tangan, Baik, Ini info aja ya, Info, Nabi Adam, Berbuat kesalahan sedikit sekali, Sedikit, Nicipin buah khuldi, Keluar dari surga, Antung aku salah banyak, Pengen masuk, Maka kita harus punya amalan lebih, Daripada apa yang, Pernah kita lakukan dari kesalahan, Khatayaya ini salah, Sekali salah, Kalau kesalahannya banyak, Saya ilustrasikan begini, Kalau ingin mengukur kesalahan, Jangan jauh-jauh dulu, Tubuh kita dulu, Ini mata nih, Mata, Hari ini aja, Berapa kali salahnya? Salah lihat, Sudah ada istri, Dilihat istri orang, Ibu juga begitu, Sudah ada suami, Dia suami orang, Kenapa suami saya gak seperti ustadz ya? Suami ibu, Suami ibu, Paham ya? Itu, Itu, Itu mata, Belum telinga, Belum lisan, Belum pikiran, Dan sebagainya, Paham ya? Nah, Kalau kesalahannya jadi banyak, Tapi masih bisa dihitung, Itu akhpa namanya, Akhpa, Salah, Tapi masih terhitung, Satu, Dua, Tiga, Empat, Sepuluh hari ini, Lima puluh salah, Ya Allah, Berarti saya harus cari lima puluh amalan, Untuk menutup yang salah ini, Salah harus ditutup oleh soleh, Berarti saya harus mengerjakan amalan, Untuk menutup yang salah, Bagaimana caranya? Ingat, Cari amalan yang cerdas ya, Cerdas, Yang amalan ringan, Tapi pahalanya banyak, Kalau kesalahan itu kan, Satu kali salah dihitung satu kan, Tapi kalau amalan kebaikan, Satu dihitung berapa? Sepuluh, Cari lagi amalan yang berlipat, Seperti bacaan Quran, Bacaan Quran itu satu hurufnya, Sepuluh kebaikan, Jadi begitu anda melakukan, Tak sadar nih ada kesalahan nih, Tiga puluh misalnya, Begitu anda baca Quran, Alif, Yang bukan dosa besar, Yang bukan dosa besar, Alif satu huruf, Lam satu huruf, Bim satu huruf, Di hadis Nabi, Atir midim al-hadis 2910, Maka seketika, Yang kita gak duga salah itu, Dihilangkan oleh Allah, Hilang, 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 Makanya yang gak baca Quran sehari itu rugi, Dunia Allah rugi, Saya katakan, Karena dia gak sadar, Beberapa kesalahan dia, Tidak tergugurkan dalam kesehariannya itu, Coba kalau mau hitung-hitung, Aduh saya salah lima nih, Berarti saya tutup, Muuun, Selesai, Itu orang hitungan, Balik sini, Tapi kalau anda merasa seperti tadi, Aduh gak terhitung nih, Banyak kesalahannya, Gak bisa keukur, Maka, Rubah jama'nya, Medi jama'nya yang kathrah, Khataya, Jadi ada jama'ul lakillah, Jama', Tapi masih bisa terhitung, Ada jama'ul kathrah, Tapi sulit untuk dihitung, Saking banyaknya, Banyak, 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 Rubah kalimatnya, Dari akhtah, Jadi khataya, Paham? Nah, Terus anda ngaku, Saya memang mengakui, Ya Allah, Banyak salah seperti tadi itu, Ngaku banyak-banyak, Mata salah, Telinga salah, Kaki salah, Semua salah ya Allah, Saya ngaku banyak salahnya, Amal saya sedikit, Kalau anda mengakui kesalahannya, Tambahkan ya'ecil, Di ujung kalimat khatayanya, Jadi kalau kalimat itu disatukan, Maknanya, Saya mengakui, Saya banyak salahnya, Nah, Kalau anda ingin dihapuskan, Dijauhkan dari kesalahan itu, Sejauh-jauhnya, Maka, Sesuatu yang dijauhkan, Sejauh-jauhnya, Bahasa Arabnya, Ba'id, Ada tajdid, Ba'id, Ada pakai alif, Ba'id, Kalau tajdid begini, Ini di ilmu logah ya, Ba'id, Ba'id, Ada tajdidnya ini, Itu artinya, Jauhkan, Tapi masih kelihatan, Teman-teman, Tolong jauhkan jam itu dari saya, Anda jauhkan misalnya, Tapi saya masih lihat, Itu pakai tajdid, Ba'id, Tapi kalau sudah pakai alif, Ba'id, Itu artinya, Jauhkan sejauh-jauhnya, Sampai saya tidak bisa lihat lagi, Perhatikan kalimatnya, Teman-teman, Ketika anda mengatakan, Bagaimana cara menerjemahkannya, Ya Allah, Saya akui di solat ini, Bahwa saya banyak berbuat salah, Saya akui ya Allah, Saya akui, Tapi saya mohon dengan sifatmu yang maha pengampun, Tolong jauhkan saya dengan kesalahan-kesalahan, Sejauh-jauhnya saya tidak ingin lihat lagi sampai kiamat, Karena sekecil apapun kesalahan kita, Itu akan ditampakkan, Yang baik ditampakkan, Yang buruk pun diperlihatkan, Dia nakatakan dalam solat, Saya mengaku, Saya salah ya Allah, Sebelum solat ini, Saya mengaku, Saya banyak salahnya, Tapi engkau maha pengampun, Saya mohon ya Allah, Jauhkan dari saya, Saya tidak ingin lihat lagi sampai kiamat, Mohon ya Allah, Jauhkan seperti engkau, Jauhkan antara timur dengan marat, Yang tidak pernah bertemu, Maka saya pun tidak ingin bertemu lagi, Dengan kesalahan-kesalahan saya nanti, Sampai jumpa di video selanjutnya,